Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Koral Rift dan Ikan Hias Laut. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Koral LPS ya, khususnya jenis Lobo. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman, saya lanjut. Koral LPS jenis Lobo ini merupakan Koral jenis Karang Otak ya. Dan Koral ini merupakan salah satu jenis Koral LPS yang mudah untuk dipelihara. Dia cukup membutuhkan cahaya yang cukup ya, medium, medium light. Kemudian untuk water parameternya, seperti biasa, spesifik grafiti atau kadar garam, 1023-1026, untuk pH-nya 8.1-8.4, KH 8-12. Untuk jenis LPS, biasanya sih menyukai KH yang cukup tinggi ya. Cenduk jenis LPS ini, dengan KH yang cukup tinggi, dia akan mendapatkan mekar yang dia lebih merekah ya. Kemudian juga untuk kebutuhan suhunya, biasanya range SPS yang bagus adalah 25-28. Namun di tank saya ini, suhunya kadang-kadang bisa mencapai 29. Dengan kondisi saya, soalnya tidak menggunakan jiler. Dengan suhu yang tinggi, biasanya sih, Koral akan warnanya juga akan lebih memudar ya. Karena dia, Sebenarnya sih kurang bisa tahan ya, dengan fluktuasi suhu yang tinggi. Namun dengan rutinitas penggantian air, Untuk kondisi akwarium yang tanpa jiler seperti saya, Warna bisa tertolong. Untuk jenis Lobo yang saya punya ya adalah jenis Lobo berwarna kuning. Jadi dia warna gold ya, bisa dibilang warna gold. Warna yang sangat-sangat cantik dan cukup jarang ya, Ada Lobo berwarna full gold. Kemudian untuk temperamennya, dia termasuk agresif ya. Jadi, jenis Koral ini, Jangan sampai bersentuhan dengan jenis Koral lainnya ya, Baik LPS, Ataupun SPS. Kemudian level pemeliharaannya juga termasuk mudah. Dengan flow yang, Kalau LPS, serta-rata flow-nya low sampai medium ya. Jadi dia tidak seberapa suka dengan flow yang kencang seperti LPS. Seperti ini. Bisa juga diperimakan, Tapi saya tidak pernah dosing apapun. Hanya dengan pergantian air, NSW atau natural seawater, Air laut alami. Dia sudah mengandung plankton dan lain-lain, Aminoasid dan mikro elemen, Tris elemen, Semuanya ada. Jadi, saya menilainya dengan pergantian air, Sudah sangat cukup ya, Untuk menghidupi Koral LPS, LPS saya ini. Terutama jenis Lobo yang besar ini. Lobo warna gold, Atau warna emas. Sekian review tentang mengenai Koral LPS jenis Lobo. Jangan lupa untuk like-nya, Komentarnya, Dan untuk share-nya, Serta jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih ya teman-teman, Sudah menonton video dari saya, Jangan lupa menantikan video berikutnya dari saya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.